Intro Assalamualaikum Wr. Wb Bertemu lagi bersama saya Bugiti Jana lagi Selamat siang Selamat beraktifitas Kepada sahabat-sahabat Bugiti Channel Oke, di siang ini kita akan Sharing edukasi Kepada sahabat-sahabat di luar sana Yang khususnya di saat ini Kosong, ilegal, tidak mempunyai paspor Dan berkeinginan untuk mendapatkan paspor Padahal orang itu kosong Dan di saat ini berada di Malaysia Oke, seperti biasa Sebelum kita masuk ke edukasinya Saya ingatkan untuk sahabat-sahabat Yang baru pertama kali menemui channel ini Dan suka dengan info seputar dunia TKI Jangan lupa dibantu untuk subscribe Dan aktifkan tombol lonceng notifikasi Agar sahabat-sahabat kedepannya tidak ketinggalan Ketika channel ini mengupdate info-info yang akan datang Oke, kita masuk saja ke edukasinya Memang di saat ini Tidak bisa dipungkiri 90% sahabat-sahabat perantau kita Baik yang resmi ataupun yang ilegal Di situ mempunyai akun Facebook Nah, dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat Pastinya juga di situ ada nilai positif dan nilai negatifnya Kalau positifnya ya pastinya Dengan mudah kita mendapatkan informasi Dan nilai negatifnya adalah Mudahnya melakukan penipuan Nah, di sini yang saya garis bawahi yaitu Khususnya bagi sahabat-sahabat di luar sana Yang di saat ini ada orang yang mengiming-imingi Bisa membuatkan paspor Meskipun sahabat di saat ini Tinggal di Malaysia secara ilegal Dalam artian tidak mempunyai dokumen Nah, oknum-oknum ini Selalunya itu berkeliaran di media-media Facebook Yaitu seperti di grup-grup TKI Nah, di situ banyak itu yang menawarkan jasa Pengurusan paspor Tidak perlu datang Dan di situ juga pastinya Diberikan bumbu-bumbu Yaitu gambar-gambar paspor yang sudah siap Dan pastinya juga Paspor itu didapat dari Gambar-gambar di Google Dan sebagian ada yang sampai Menggunakan foto profil Orang-orang yang memang disalahgunakan Dalam artian yaitu bukan Akun orang itu secara pribadi Memang mereka-mereka ini Dijadikan sebagai foto profil Agar sahabat-sahabat kita pastinya Percaya Nah, modusnya rata-rata adalah Mereka memposting di grup-grup TKI Info-info TKI di situ Menawarkan bisa menguruskan jasa Pembuatan paspor Pulang Ataupun buat SPLP dan sebagainya Tapi memang sahabat juga harus paham Sudah secara jelas bahwasannya KBRI atau KJRI tidak akan membuatkan Paspor baru Bagi sahabat-sahabat yang sebelumnya Tidak ada dokumen Itu sudah tidak bisa dilawan Jadi ya Kalau ada orang yang bisa menjanjikan Saya bisa membuatkan paspor Dengan bayar Rp2.000 Silahkan dipertanyakan Apakah paspor itu asli Ataupun abal-abal Yang ditakuti adalah Yang sering terjadi sebelum ini adalah Paspor itu adalah paspor palsu Sangat disayangkan Ya kan Sahabat sudah mencari uang Susah-susah Tapi Sahabat mungkin tergiur Dengan janji-janji oknum Yang menjanjikan bisa membuatkan paspor Ketika sudah dapat paspor Dan di dalam sistem Tidak ada Dalam artian ya Paspor itu paspor palsu Dan yang paling teruk Yang pernah saya jumpai Yaitu paspor yang Hasil dari Fotostate Ngeri Ya kan Kok bisa gitu loh Kok percaya sampai segitunya Apakah tidak bisa membedakan Antara paspor yang asli Dan paspor yang palsu Karena untuk yang Paspor asli ini Pastinya disitu yang mempunyai Jiri keselamatan yang Susah untuk di Klon Ataupun ditiru Nah seperti itu Jadi secara garis besar Disini saya berpesan Untuk sahabat-sahabat yang mungkin Baru berjinak-jinak media sosial Ataupun yang sebelum ini Belum mengikuti channel ini Ataupun baru menemui kali ini Jadi sebelum-sebelum ini Yang info-info saya share Mungkin belum sempat untuk dilihat Jangan mudah Terperdaya oleh oknum-oknum Yang sahabat kenal Di media sosial Karena apa ya Satu pastinya nanti Sahabat dirugikan Karena mereka-mereka ini Modusnya adalah Transfer uang dulu Dan disitu nanti Selalu digunakan adalah Akun Indonesia Dan begitu juga WA yang digunakan adalah WA nomor Indonesia Kalau kita jeli Pastinya kita sudah bisa melihat Dari model-model transaksinya Oke itu dulu Semoga bermanfaat Dan sharing saya Bisa dijadikan Pegangan Ataupun patokan Untuk sahabat-sahabat di luar sana Yang kosong ya kosong Gak bisa membuat paspor Kalaupun bisa hanya membuat SPLP Akhir lukalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Selamat beraktifitas Salam TKI sukses Bye Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati